Pemirsa, kini saatnya kami mengajak Anda untuk memantau arus lalu lintas di pagi hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan dari kamera CCTV milik Korlantas Polri. Informasinya akan disampaikan oleh petugas NTMC Polri, Brigadir Putu Fungki Langsung dari studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Putu, bagaimana situasi arus lalu lintas pagi ini? Silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Valery dan Febrian di studio dan selamat pagi Pemirsa menemani pagi hari Anda. Saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas di beberapa ruas jalan di Indonesia melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama, mari kita akan lihat lalu lintas di kawasan Jebatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pagi hari ini di jalur flyover dari arah tendean yang akan menuju ke pancoran. Lalu lintas masih terpantau lancar, namun perlu diantisipasi pemirsa akan antrian kendaraan yang akan memasuki pintu tol kuningan ataupun kendaraan yang akan berbeloh kiri menuju ke kawasan pancoran. Selanjutnya di jalur arteri dari arah pancoran yang akan menuju ke kuningan pagi hari ini terlihat sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan. Terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah tendean yang akan menuju ke kuningan. Selanjutnya di dalam jalur tol dalam kota pemirsa dari arah pancoran yang akan menuju ke kuningan, saat ini lalu lintas juga terpantau sudah mulai ramai namun masih kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat anda tempuh di dalam jalur tol dengan kecepatan normal. Selanjutnya dari arah sebaliknya yaitu dari arah kuningan yang akan menuju ke pancoran lalu lintas pagi hari ini masih terpantau lancar. Namun demi mengurai adanya kepadatan arus lalu lintas dari arah cawang yang akan menuju ke kuningan, petugas memperlakukan sistem kontraflow yang dimulai dari kilometer 0 cawang menuju ke kilometer 8 semanggi. Untuk itu bagi anda pengendara yang akan menuju ke kawasan cawang untuk dapat menggunakan jalur 1 dan 2 di dalam tol. Kemudian kontraflow ini juga berlaku dari pukul 6 hingga 10 pagi nanti. Kami ingin membawa bagi para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar demi keselamatan diri anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Selanjutnya pemirsa kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Simpang, Perambanan, Yogyakarta. Situasi lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke Kelaten atau Solo atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas. Lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar cenderung lengang. Dan dari arah Jogja yang akan menuju ke Piyungan atau Bantul atau dari arah bawah yang akan berbelok ke kanan lalu lintas pagi hari ini juga masih terpantau lengang. Dan dari arah Piyungan atau Bantul yang akan menuju ke Kelaten atau Solo lalu lintas pagi hari ini juga terpantau lancar cenderung lengang. Terjadi antrian kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Kami tetap mengingatkan bagi para pengendara untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Yang pemirsa mari kita lihat lalu lintas dari Mall Cito Waru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi hari ini dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke Surabaya melalui jalan Ahmad Yani terpantau sudah mulai mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Baik itu roda 4 ataupun roda 2. Namun secara keseluruhan kendaraan masih dapat mengalir dengan kecepatan normal yaitu berkisar 40 hingga 50 km per jam pada kawasan ini. Bagi para pengendara yang akan melintas kebayang, selalu berhati-hati dengan menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda dan juga perhatikan marka jalan yang berlaku pada kawasan ini. Dan yang terakhir kita akan lihat lalu lintas dari Bali, tepatnya di Simpang, Tengku, Umar. Ya pemirsa lalu lintas dari arah Kuta yang akan menuju ke Denpasar atau dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini dapat kita lihat bersama terpantau lancar kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Begitupun dari arah sebaliknya yaitu dari arah Denpasar yang akan menuju ke Kuta lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar. Walaupun terlihat sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan, namun perlu diantisipasi dikarenakan di kawasan ini banyaknya persimpangan. Untuk itu kami mengimbau bagi para pengendara selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya demi keselamatan kita bersama. Pemirsa berdasarkan data ARSMS Kolantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terhitung pada hari Rabu 29 Mei 2024 sampai dengan pagi hari ini, Kamis 30 Mei 2024 telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 8 orang meninggal dunia, 12 orang luka berat, dan 147 orang luka ringan. Dari 212 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 64% terjadi pada waktu siang hari. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas diantaranya karena kecerobohan pengemudi yang melanggar traffic light sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami tidak bosan-bosannya. Mengingatkan Anda, para pengendara, untuk selalu berhati-hati dengan mematuhi rambu-rambu dan juga peraturan lalu lintas yang berlaku dimanapun kita berada. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTM Sikor Lantas Polri di 15-00669 atau melalui SMS di 91119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat dan selamat beraktifitas. Kita kembali ke Febrian dan Valeri di studio. Silahkan. Baik, terima kasih Brigadir Putu Fungki atas informasi Anda dari studio NTM Sikor Lantas Polri. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.